Ketua Kelompok Sadar Wisata, Pogdarwis, Sentana, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalbar, M. Yusuf yang juga pengrajin souvenir khas Sanggau yaitu kapal Bandung bertekad dan komitmen untuk meneruskan warisan sang ayah M. Rifai yang dikenal sebagai seniman sekaligus budayawan. M. Rifai sejak 10 tahun lalu melestarikan souvenir tersebut, dan saat ini sudah tidak bisa maksimal lagi membuat kapal Bandung seiring dengan usianya yang sudah mencapai 84 tahun. M. Yusuf meneruskan warisan ayahnya di kediamannya yang beralamatkan di Jalan Pantai Sekayam, Kelurahan Tanjung Sekayam, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalbar. Yusuf Sapaan Akrabnya mengatakan, pesanan terhadap souvenir kapal Bandung tersebut cukup tinggi, sehingga dengan sedikit pengetahuan dan keahlian yang diperolehnya dari sang ayah, dia kemudian melanjutkan bisnis souvenir tersebut. Sekitar 10 pesanan setiap bulan. Jadi, saya punya sedikit keahlian yang diwariskan beliau, karena bagaimanapun juga souvenir ini ciri khas yang dimiliki, bukan hanya oleh masyarakat sanggau tapi juga masyarakat di Kalimantan Barat. Katanya, Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023, Yusuf menjelaskan, untuk membuat souvenir kapal Bandung ukuran kecil dibutuhkan waktu selama 3 hari, sementara yang ukuran besar dibutuhkan waktu 1 bulan. Terkait harganya, yang kecil itu 250 rupiah-ribu rupiah, yang besar 350 rupiah-ribu rupiah. Dan untuk pemasarannya, biasanya kita ada langganan yang datang negambil. Kalau untuk di pasar, kita jual di toko angkasa jaya, jelasnya. Yusuf mengakui, sang ayah yang konsen terhadap seni dan budaya daerah menjadi penyemangat dirinya untuk melanjutkan warisan sang ayah tersebut. Tetapi, ia mengakui mengalami kendala dalam memenuhi pesanan, yaitu kekurangan tenaga untuk memproduksi souvenir kapal Bandung. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!